Anda kembali di AIN Newsore Pemirsa, saya ke Mas Ikram. Kalau kita lihat bersama, mau tidak mau memang kampanye door-to-door dari Prabowo Subianto Sandiaga Uno ini lebih kencang dibandingkan Jokowi Maruf Amin. Bisa jadi itu yang menyebabkan eksodus ekstrim yang dibilang kata Pak Ramdan Shah? Ya, sebenarnya kan yang kita lihat bagaimana di aneka lini masa sosial media, door-to-door yang dijalankan sama emak-emak itu ya, yang terdokumentasi memang sempat viral ya, namun itu kan tidak mencerminkan laku door-to-door yang dilakukan oleh kedua pihak ya. Saya pikir beberapa TKN juga menyampaikan bahwa mereka juga melakukan door-to-door yang sama, artinya penetrasi terhadap pemilih itu juga dilakukan oleh kedua pemilih ya, bahkan kalau Pak Jokowi bahkan ada kemewahan ya, karena dia juga pemerintah kemudian menjual secara tidak langsung ya, program yang populer misalnya kenaikan gaji ASN, PKH yang naik dan setelah macam. Saya pikir langkah-langkah yang dilakukan kedua paslon ya, apalagi yang serangan darat door-to-door, itu tidak kalah masif kedua-duanya. Kalau misalnya mau ditimbang, mana yang lebih masif door-to-door ya? Dan lebih berpengaruh terhadap masyarakat tentunya. Saya nggak punya data itu ya. Kalau itu kita harus buka datanya, bisa aja kita survei pasangan calon mana yang pernah datang ke rumah Bapak Ibu, yang kemudian memberikan atribut ya, itu bisa saja disurvei di buka. Namun saya nggak bisa menyimpulkan apakah paslon nomor satu atau dua yang lebih kuat di plantasi. Yang saya mau mencermati satu sebenarnya, bahwa kenapa saya tidak terlalu melihat ada migrasi yang besar, karena para kedua pasangan calon ini dalam kampanye-kampanye belum masuk pada subtansi program ya, yang begitu kuat. Banyak yang masih mengelaborasi isu-isu sentimentalitas misalnya ya, isu-isu yang lebih sifatnya sensasional ya ketimbang subtansi. Jadi saya belum mendapatkan reasoning dari kenapa ada migrasi. Apalagi kalau kita tambah begini Mbak, ada efek debat misalnya ya, siapa yang lebih unggul juga pasti akan berpengaruh gitu ya. Dan masih ada debat terakhir ya, saya pikir ini juga ujian terakhir ya. Dan saya mau mencermati yang dibilang kaum tak tersentuh. Sebenarnya bukan tidak tersentuh ya, undecided voters itu adalah mereka yang belum menentukan pilihan ya. Mereka perlu effort lebih ya, usaha para kedua pasangan calon. Sudah menyentuh undecided voters ini? Kalau kita lihat undecided yang mereka yang belum menentukan pilihan kan cenderung turun. Biasanya hukum besinya ya, dalam pemilu, mendekati pemilihan akan semakin mengecil ya. Karena mereka akan yang teriakinkan. Namun catatannya biasanya di sebulan terakhir, di situ ada migrasi. Migrasinya dari apa? Dari mereka yang ragu akan yakin gitu ya. Kemudian... Bukan berpindah dari yang sebelumnya memilih A menjadi memilih B ataupun sebaliknya gitu? Bisa aja ketika ada misalnya isu yang begitu besar. Misalnya kita lihat di debat terakhir election di Amerika Serikat antara Trump dan Hillary. Itu skandal Hillary terbongkar ya. Kemudian mengasosiasi... Oleh film itu? Mengasosiasi bahwa Hillary adalah politisi opportunis ya. Akhirnya ada asosiatif, mereka mencari figur baru di luar politisi opportunis. Kemudian dapatlah sosok Trump. Artinya ada kondisi yang kemudian membangun narasi besar akan kebutuhan. Misalnya kalau 02 harus membangun narasi di satu bulan terakhir, ada kebutuhan untuk ganti presiden. Karena pemerintah hari ini tidak teriakinkan untuk dipilih kembali misalnya. Baik, Mas Ikram kita akan saksikan apa kata pengamat soal berbedanya hasil dari setiap lembaga survei. Berikut keterangan dari Prof. Yahya Umar, pakar psikometri, riset dan statistik. Sampelnya saya bisa menyelesaikan, ada teman saya buat penelitian yang sama. Pengen tahu berapa persen Mas Yorwil merokok. Tapi dia buat sampelnya seribu orang. Ambil seribu. Kira-kira mungkin enggak seribu-seribu merokok semua. Kalaupun mungkin sepersekian triliun. Kalau dihitung itu pakai komputer. Kecil sekali kemungkinannya. Mungkin enggak kalau saya ulang lagi, satu pun enggak ada yang merokok. Sangat kecil juga. Jadi baru ngambil sampel satu kali aja sudah dapat 15 persen. Ngambil lagi dapat 25 persen. Enggak pernah 100 persen, enggak pernah 80 persen. Nah kita bilang distribusi errornya kecil. Semuanya dekat-dekat populasinya yaitu 18 persen. Nah kita bilang margin errornya kecil. Nah jadi error itu, kalau yang disebut di sini random sampling error itu, itu bergantung kepada besarnya sampel. Walaupun nanti ditentukan juga oleh desain samplingnya. Saya tadi bicara mengenai simpel random. Padahal cara mengambil sampel itu mahal. Bayangkan, kalau ada lembaga survei, mau mensurvei penduduk Indonesia 260 juta di daftar. Siapa yang punya untuk mengambil 2 ribu dari situ? Sudah pasti multi-stages nanti. Itu pun, jangan-jangan niatnya semua provinsi harus terwakili. Jadi juga provinsi enggak dijadikan random kan? Nah semua akan diambil. Nah hanya di dalam provinsinya baru ada random. Dan seterusnya, makin banyak level stage-nya, makin besar errornya. Nah bagaimana caranya supaya errornya kecil? Sampelnya tambah besar. Jadi membesarkan sampel itu selalu senjata untuk merendahkan error. Oleh sebab itu, kalau ada 2 survei, kemudian oleh orang yang sama apalagi? Sampel yang kedua lebih besar dari yang pertama. Tapi metodenya sama. Tapi standar errornya sama. Nah itu perlu dicurigain. Karena harusnya yang kedua lebih kecil. Sebab sampelnya lebih susah. Baik, langsung ditanggapi Pak Ramdan, boleh? Boleh. Jadi saya setuju ya. Karena untuk mendapatkan presisi itu adalah dengan memperbesar sampel. Tapi kemudian berapa lama yang waktu kita butuhkan, kemudian harus kemudian mendapatkan, katakanlah 100 ribu. Kemudian dipaparkan kepada publik. Ini kan lebih kepada kita mencoba mencari kebenaran yang ada di masyarakat, realitas seperti apa. Selama metodologinya itu benar, kemudian tadi ada multi-state random sampling dilakukan. Sebenarnya kita lihat aja kejujuran. Kalau untuk kami misalnya 3%, ada yang bilang ada yang melakukan 5%. Itu nggak ada masalah margin of errornya. Bahkan kalau misalkan exit polling, ada yang mempertanyakan, exit polling kok 1%? Peace banget. Memang kalau untuk exit poll memang segitu. Jadi margin of error untuk yang namanya obat, itu ada disi desain hanya untuk 1%. Margin error untuk misalkan penelitian sosial 0,05% atau 5%. Tapi yang agak cenderung misalkan mengambil tingkat di kota saja, bisa klaim saya, bisa error saya 10% boleh-boleh saja. Tapi persoalannya adalah tadi, kalau untuk memperbesar sampel yang menjangkau populasi, mendekati populasi, ya butuh waktu, tenaga, makanya kemudian rata-rata ambil jumlah sampelnya memang ada rumusnya dan kemudian kami melakukan di 1067. Baik, Pak Ramdan, di sesuai tema kami hasil survei independen atau pesanan, sekarang memang banyak lembaga survei yang terafiliasi dengan pasangan calon tertentu atau dengan partai tertentu. Mungkin mereka menjadi konsultan politiknya dan lain sebagainya. Menurut Anda seperti apa? Nah, ini justru menarik ya. Mulai hari ini, bukan mulai hari ini, beberapa bulan terakhir, ketika hasil survei Jakarta, Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Barat, ternyata spreadnya lebar sekali dari margin of error. Ini kan kemudian menjadi tanda tanya. Kadang-kadang publik melihat ada ini sudah kredibel. Ternyata hasilnya tidak kredibel. Ketika kemudian menimbulkan perlawanan dari publik. Ada penelitian-penelitian mandiri yang kemudian tidak bisa kita cegah. Penelitian tingkat provinsi ada dilakukan untuk caleg, misalkan. Bahkan beberapa teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa, melakukan penelitian yang sama, tapi untuk kebutuhan internal. Oke, silahkan Mas Ikram. Ya, sebenarnya kalau terkait ada lembaga yang disinyalir ya, kemudian bisa diintervensi oleh satu kelompok kepentingan, sebenarnya sederhana aja pembaca ya. Kalau dari saya, kalau membaca hasil survei itu ya, pertama pastikan bahwa demografi yang disurvei sama persis dengan demografi real ya. Kedua adalah periksa, apa namanya, jenjam rekam lembaga survei itu ya. Misalnya kemudian validasinya. Misalnya kayak Andri Rosaide mengeluarkan survei ya, yang sebenarnya tidak dipaparkan ya validasinya. Ya, ini 4648, tapi lebih besar, rupanya lebih besar rumah demokrasi ini. 40,3 dan 4545. Ya, saya tidak ingin mendeskreditkan karya akademik ya, yang kemudian di ini. Cuman memang akan bias ketika disampaikan oleh Bang Andre ya, karena dia bagian dari kelompok etitas politik, dan ini 02. Kemudian tadi saya agak mendengar di pembukaan penjelasannya, bahwa Bang Ramdan memang sebagai punya kredibel secara personal, namun orang melihat juga bahwa masih ada kaitan ya, dengan kelompok kepentingan politik. Misalnya tadi disebut di awal, Sekjen Partai Idaman, hari ini Idaman bagian dari PAN, PAN adalah pengusung Prabowo. Ini juga harus dicermati, dan bisa saja saya meyakini lah kapasitas Bang Ramdan ya, secara personal, namun pasti ada catatan itu, sebagai lembaga saya harus menghargai ya, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lakukan survei itu. Pada akhirnya kredibilitas akan menjawab, kemudian survei ini kan cepat di cross-check lagi, apalagi sekarang survei ini tinggal sebulan, perlu catatan adalah survei ini paling anyer dilakukan 14 hari sebelum pemilihan ya, jadi survei ini bukan hasil akhir. Dan kedua, dia hanya memotret di saat waktu itu survei, dan golput dia nggak bisa potret ya. Nah, memang yang jadi catatan, siapa yang bisa memaksimalkan partisipasi ya, misalnya yang 02 dengan militansi pemilih bisa meningkatkan partisipasi, tentunya selisih yang 20% atau 10% di survei 16 lembaga survei tadi, bisa aja mengecil ya. Kalau tidak ya mungkin akan seperti itu. Bang Ramdan, silahkan dijawab tadi terkait afilasi politik Anda dengan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Iya, saya sebenarnya sudah, betul, saya Sekjen Pata Idama, dan kemudian pertanggal 1 Juni 2018, ketika partai tidak lolos, saya mengundurkan diri, karena saya harus sekolah lagi, saya ambil doktoral, kemudian kembali lagi sebagai praktisi hukum, peneliti juga, ada 2-3 penelitian saya lakukan. Itu yang pertama seharus statement ya. Artinya, kalau secara formal, tidak ada. Tapi kedekatan dengan Roma Irama sebagai kawan, sebagai teman, atau yang lainnya, ya itu tetap kami lakukan, nam silaturahmi. Tetapi, terkait dengan metodologi, ya semua nggak bisa diintervensi, Roma Irama pun nggak bisa. Kalau dia mau, misalkan terkait apa, tanya gimana hasilnya. Ya nantilah, kalau setelah saya kita survei, maka kita akan sampaikan. Nah, jadi, silakan saja, diinterpretasikan bahwa saya masih punya sisa-sisa partai, tapi sebelum saya di partai pun, saya sejak tahun 92, sudah terlibat dalam penelitian. Jadi, itu catatan buat kita. Cuman ada satu lagi yang saya sampaikan, untuk Irama juga, dan teman-teman 01-02, ini ketika kami menyampaikan hasil rilis tanggal 15 Maret, kemudian direspon oleh lembaga-lembaga survei, dan kemudian juga direspon oleh teman-teman 01-02. Yang sebenarnya ingin kami sampaikan, perhatikan ini yang kelompok tersentuh, ada tadi disebut golongan putih, golput yang mungkin nggak bisa disentuh, yang kedua adalah last minute voters, nanti akan memilih terakhir. Yang terakhir itu adalah menurut saya, jangan-jangan ada juga yang merasa tidak suka dengan pemerintah. Jadi efek baterai, ada namanya efek Bradley, jadi orang wali kota, misalkan ingin mencalonkan, waktu itu mencalonkan sebagai gubernur, kemudian responden ditanya, Bradley itu orang kulit hitam, respondennya banyak golongan kulit putih, dan orang segan untuk menjawab, gitu saya, nanti dianggap orang yang tidak toleran terhadap hak asasi manusia, sehingga dia tidak jawab. Akibatnya apa? Bias. Bias tutung, timbul, itu namanya migrasi terjadi. Baik, sekarang banyak yang bertanya-tanya, apakah lembaga survei ini merupakan sebuah pesanan, atau memang sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga yang independen, dan berintegritas tentu saja. Kita akan lihat nanti hasilnya 17 April mendatang, siapa yang akan menang, 01K, 02K. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami, dan Pak Mirsa, Usajedah terdakwa kasus berita bohong, Ratna Sarumpait, kembali mengajukan penahanan kota, informasi selengkapnya Usajedah. Terima kasih.